Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Surga dan neraka merupakan perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah SWT Namun Allah yang maha pemurah dapat menghendaki hambanya yang terpilih untuk masuk surga Bahkan seseorang yang belum pernah sholat sekalipun bisa ia kehendaki masuk surga Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah RA Saat Abu Hurairah berkumpul di suatu majlis, ia berkata Ceritakan padaku sebuah kisah tentang orang yang masuk surga Padahal belum pernah sholat sama sekali Suasana hening sejenak Tak ada seorang pun di majlis itu yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah Mereka lalu mengembalikan pertanyaan itu kepada Abu Hurairah Siapakah ia? Tanya mereka Usairim Bani Abdil Ashhal Amr bin Shabit bin Waqas Jawab Abu Hurairah Namanya adalah Amr bin Shabit Seorang laki-laki dari Bani Abdil Ashhal Ia juga sering dipanggil dengan nama Amr bin Shabit atau Usairim Amr bin Shabit pernah diajak memeluk Islam Namun ia menolak karena kaumnya Dahulu ia memiliki harta riba pada masa jahiliyah Dan ia enggan masuk Islam hingga ia mengambil harta tersebut Suatu ketika datanglah waktu perang Uhud Amr bin Shabit bertanya Dimana anak-anak pamanku? Orang-orang pun menjawab Di Uhud Dimanakah Fulan? Ia kembali bertanya Di Uhud Jawab orang-orang Lalu dimanakah Fulan? Di Uhud Jawab mereka Mendengar jawaban tersebut Amr bergegas menggunakan baju perangnya Menaiki kudanya Lalu menyusul orang-orang menuju bukit Uhud Saat orang-orang Muslim melihatnya Mereka pun berkata Menjauhlah engkau dari kami wahai Amr Aku telah beriman Jawab Amr Maka umat Muslim pun mempersilahkannya untuk bergabung dengan pasukan Kemudian Amr bertempur dengan gigih hingga ia terluka Saat perang usai Orang-orang Bani Abdul Ash'al mencari korban-korban peperangan dari kaum mereka Tak disangka ternyata mereka menemukan Amr Mereka menatap lekat-lekat wajah Amr Memastikan bahwa itu adalah dirinya Mereka pun berkata Demi Allah ini adalah Al-Usairin Amr pun dibawa menuju keluarganya dengan keadaan terluka Saat bin Mu'az lalu mendatangi saudarinya seraya berkata Tanyakanlah kepada Amr Apa yang menyebabkannya datang ke medan perang Apakah ia berperang demi kaumnya Atau karena Allah dan Rasulnya Amr pun menjawab Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku Aku maju bersama Rasulullah SAW Dan aku berperang hingga aku terkena serangan Tak berselang lama Amr pun menghembuskan nafas terakhir di rengkuhan tangan kaumnya Mereka pun menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW Kemudian beliau berkata Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga Amr pun dicatat sebagai penghuni surga Padahal ia belum pernah melakukan solat sama sekali Demikianlah Allah SWT dengan mudahnya Membolak-balikkan hati seseorang Ia memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya Kisah Amr menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas Betapa besarnya kasih sayang dan kemurahan Allah Hingga orang yang belum pernah solat sekalipun Dapat masuk ke dalam surganya Karena ketulusan Dan keikhlasannya memeluk agama Allah SWT Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya Rabb al-alamin Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Allah SWT Amin ya Rabb al-alamin Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qus garments umi-like czym dikehendaki kini Amin al-ani pana Terima kasih telah menonton